Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai pecinta otomotif kumaha daramang jadi pada video kali ini admin akan membahas tentang Mitsubishi Xpander tahun 2022 seperti apa sih yuk simak video ini sampai akhir tapi sebelum lanjut kedalam videonya seperti biasa nih admin akan meminta pertolongan kepada kalian untuk mengklik tombol subscribe di bawah video ini dan sertakan juga lonceng notifikasinya juga agar kalian tidak ketinggalan info seputar otomotif dari channel ini potensi Mitsubishi Xpander di pasar Asia Tenggara sangatlah besar demi mengamankan genggaman pasar terjadi penyegaran unit artinya ia dipastikan memiliki ubahan besar alias mayor change jadi bukan semata pass lift dengan riasan ringan fakta itu dipaparkan langsung perusahaan dalam laporan keuangan termasuk indikasi new Xpander dipublikasi pada semester kedua 2021 lantas kemunculan model baru pun ditegaskan kembali pada laporan keuangan fiskal 2021 didalamnya tertulis Mitsubishi motor berencana mengenalkan new Xpander dengan ubahan signifikan pada paruh tahun kedua ini kemudian di bagian ia tampak digadang untuk memperkuat pasar otomotif tahun 2022 hal ini cukup menjadi sebuah kejelasan bahwa Mitsubishi Xpander terbaru pun akan dikembangkan dan diproduksi di Indonesia mengingat tanah air ini melupakan tolak ukur pengembangan mobil tujuh penumpang serta mulai fokus pada pengembangan kendaraan elektrifikasi besar kemungkinan bahwa Mitsubishi Xpander hybrid ini akan hadir dari generasi terbaru Mitsubishi Xpander yang diperkenalkan pada tahun 2022 mendatang atau bahkan bisa saja di akhir tahun 2021 ini apalagi mengingat saat ini Xpander telah melewati setengah usianya dan tampaknya akan menjadi sebuah hal yang tak mungkin jika Mitsubishi akan memperkenalkan varian dengan teknologi baru di model ini salah satu indikasi lain yang memperkuat akan segera hadirnya generasi baru Xpander adalah yaitu Bapak Agus Gumiwang Karta Sasmita pada acara investor daily summit 2021 Juli lalu yang menyebutkan bahwa Mitsubishi sudah menyiapkan Mitsubishi Xpander hybrid hal ini sejalan dengan laporan yang ditunjukkan MMC bahwa memang Mitsubishi Xpander hybrid rencananya akan diluncurkan pada tahun 2023 yang artinya besar kemungkinan bahwa Mitsubishi hybrid ini akan hadir dari generasi terbaru Mitsubishi Xpander yang dikenalkan pada 2022 mendatang oke mungkin segitu aja untuk pembahasan video kali ini jangan lupa untuk like video ini share ke teman kalian agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu see you next video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh